Salam Damai Kristus, setelah 2 tahun absen karena pandemi covid-19 kembali siara perawan Maria yang dinamakan perawan Sapopan di negara bagian Halisco, Meksiko, membuat sejarah baru di mana kegiatan rohani ini telah menyatukan 2,4 juta umat katolik Meksiko. Hal ini ditegaskan oleh Gubernur Halisco Enrique Alvaro yang melalui jejaring sosialnya meyakinkan kalau dengan angka ini rekor peserta dalam 288 tahun tradisinya terpecahkan. Siara perawan Sapopan telah dianggap sebagai warisan tak benda kemanusiaan sejak tahun 2018 oleh UNESCO. Siara ini diadakan untuk merayakan perdamaian antara orang-orang Indian dan Spanyol karena pertolongan perawan Maria. Kejadian ini terjadi saat perang tahun 1541 masih berlangsung di mana Frei Antonio dengan rekan misionarisnya Frei Miguel de Bologna telah pergi ke antara orang-orang Indian yang berperang dengan membawa patung perawan Maria Sapopan dengan mendesak mereka untuk berdamai dengan Spanyol. Ketika Frei Antonio sedang berkotbah, orang-orang Indian melihat sinar bercahaya keluar dari patung Bunda Maria dan fakta ini sama seperti kotbahnya sehingga menyebabkan mereka berhenti berkelahi. Dalam 36 jam, Frei Antonio de Segovia membawa ke Raja Muda untuk pengampunan lebih dari 6.000 orang Indian yang telah meletakkan senjata mereka. Sejak saat itu Frei Antonio menyebut Bunda Maria sebagai La Pachivichadora. Dia yang membuat damai. Kemudian tahun 1695 Guadalajara diserang oleh wabah epidemi dan banjir dan kembali perawan Sapopan berikan bantuan. Bertahun-tahun kemudian tahun 1734 Guadalajara alami badai yang akibatkan banyak kematian dan penyakit. Dan kembali perawan Sapopan membawa pertolongan dan sejak saat itu dinyatakan sebagai pelindung sinar, badai, dan epidemi. Sehingga disepakati setiap tanggal 12 Juni dibawa dari Sapopan ke Guadalajara. Dan kemudian pada bulan Oktober dibawa kembali dari Guadalajara ke Sapopan. Setiap tahun rutenya terdiri dari kembalinya patung Bunda Maria Sapopan dari katedral Guadalajara ke Basilika Sapopan. Dan puncak siara pada tanggal 12 Oktober dengan Misa di Basilika Sapopan dipimpin Uskup Agung Guadalajara, Kardinal Francisco Robles Ortega. Ini menjelaskan bagaimana Bunda Maria membawa anak-anaknya untuk menuju puncak penyembahan kita yaitu Misa Perayaan Ekaristi. Dimana 2,4 juta umat katolik tunduk dalam perayaan mengenang kematian dan kebangkitan Kristus. Bersama Bunda Maria jutaan umat katolik persembahkan pada Allah Bapak Sang Anak Domba Allah yang berkorban untuk keselamatan dunia. Inilah tanda Bunda Maria menghantar kita semua ke Yesus Putranya yang menjadi tujuan akhir hidup kita untuk bersatu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus.